Intro Dilansir dari potensibusnis.com, Presiden Naib Bukle mengumumkan kalau ia akan segera mengusulkan RUU yang dapat mengubah ekonomi dan bergantung pada pengiriman uang. Oleh karena itu, El Salvador memungkinkan akan menjadi negara pertama yang membuat tender legal menggunakan Bitcoin. Langkah itu pula akan membuat negara Amerika Tengah itu menjadi yang pertama di dunia secara resmi akan menerima cryptocurrency sebagai uang legal. Akan memungkinkan inklusi keuangan ribuan orang berada di luar ekonomi legal. Kata Bukle, pada Sabtu 5 Juni 2021, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Presiden Naib Bukle akan membuat Bitcoin menjadi uang legal setelah mengirimkan ke Kongres RUU pekan depan. Minggu depan, saya akan mengirimkan ke Kongres RUU yang membuat Bitcoin menjadi uang legal, kata dia dalam video konferensi Bitcoin di Miami. Menurutnya, RUU tersebut bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja di negaranya, di mana 70% penduduk tidak memiliki rekening bank dan bekerja secara ekonomi informal, ujarnya. Meski begitu, pemerintah El Salvador belum memberikan rincian RUU tersebut, terlebih perlu persetujuan dari parlemen yang didominasi sekutu presiden. Sehingga, nantinya, pengiriman uang dari orang Salvador yang bekerja di luar negeri mewakili sebagian besar ekonomi, yang dinilai setara dengan 22% dari produk domestik bruto, atau PDB. Demikianlah informasi dari potensibusnis.com. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di potensibusnis.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.